Hai guys, balik lagi bersama saya Mr. Sharing Terima kasih sudah mampir di channel youtube ini Nah, kesempatan kali ini saya ingin sharing Tentang cara mengubah notifikasi android menjadi seperti iphone Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah, untuk mengubah notifikasi android menjadi seperti iphone Itu kita membutuhkan aplikasi bantu Yaitu namanya adalah Live iOS Notification Oke teman-teman, silahkan klik saja seperti ini Nah, maka akan muncul Banyak sekali aplikasi ya teman-teman Teman-teman, silahkan pilih saja yang ini Yang bagian yang pertama, yang warna hijau Nah, disini bagi teman-teman yang belum Menginstall itu silahkan diinstall terlebih dahulu Ukurannya tidak begitu besar Hanya 5,8 MB saja Oke, kita download terlebih dahulu Oke, setelah kita selesai mendownload Silahkan kita buka aplikasinya Maka akan muncul tampilan seperti ini Teman-teman, silahkan klik saja yang ini Disable Disable kita Kemudian kita klik Disable-nya, lalu Kita klik Visit AdPod Oke ya Nah, disini kita akan nonton iklan Jadi saya matikan terlebih dahulu Apanya Suara Kita tunggu sebentar Nah, disini sudah muncul iklan Jadi kita tunggu Sekitar 15 detik ya teman-teman Kita nonton iklan terlebih dahulu Oke, iklannya sudah selesai Masuk ke bagian akses notifikasi Jadi kita aktifkan terlebih dahulu Akses notifikasinya Kemudian kita klik Izinkan Nah, setelah kita aktifkan Kita keluar terlebih dahulu Nah, disini kita sudah masuk ke Akses penggunaan Jadi kita klik lagi bagian yang aplikasi ini Kita aktifkan akses penggunaannya Kemudian kita keluar lagi Keluar Nah, disini izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain Juga kita aktifkan Oke, kita keluar dulu Kemudian kita buka lagi Nah, disini ada izinkan mengubah setelan sistem Jadi kita aktifkan juga Nah, disini sudah berhasil kita aktifkan pengaturannya ya teman-teman ya Jadi untuk memastikan apakah notifikasinya sudah berhasil kita setting Disini saya akan mengirimkan pesan melalui WA ya teman-teman Nah, disini sudah ada notifikasi ya Nah, notifikasinya sudah seperti iPhone ya teman-teman ya Oke, teman-teman Sekian saja cara mengubah notifikasi Android menjadi notifikasi iPhone Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!